Waktu zaman saya itu memang untuk mahasiswanya, untuk penerimaannya sedikit sekali. Namun, peminatnya banyak. Sehingga muncullah gagasan membangun sebuah arboretum. Ini juga awal-awal mulai arboretum, itu satu tahun pertama itu gagal. Tanahnya tanah liat, keras, karena tidak ada pori, mikroorganisme yang tidak ada, itu padat sekali. Bahkan ketika ketemu bangkai satwa, kita ambil, bangkai kita ambil, kita angkut, jadi kayak orang ginda sambil ngerawat sambil ini lah. Nah, jadi itu. Itu yang kita bisa lakukan saat itu untuk arboretum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak datang, kami sambut. Salam rimba. Salam. Berjumpa lagi dengan senior kita. Senior yang sangat melegenda di Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura. Beliau adalah salah satu senior pelopor militan di dunia kehutanan. Nah, biasanya beliau kami panggil dengan abang, abang Lung, atau abang Lung Budi. Nama lengkap beliau adalah insinyur Budi Suriansah M. Hood. Beliau adalah mantan kepala seksi wilayah 2 Taman Nasional Tanjung Putih. Selamat siang, Lung Budi. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kapan datang di Pontianak ini, Lung Budi? Saya datang di Pontianak ini sudah satu minggu. Oh, satu minggu, ya. Dan memang, ya, kebetulan saat ini saya sudah purna tugas, ya. Oh, purna tugas. Pas 1 Desember tadi, saya sudah purna tugas. Memang sebelumnya saya menjadi kepala seksi untuk tugas di Taman Nasional Tanjung Putih. Di Taman Nasional Tanjung Putih terkenal dengan potensi orangutan, ya, Lung, ya? Icon, ikonnya Tanjung Putih adalah orangutan. Logonya juga orangutan. Bisa, Lung, ceritakan, ya, kenapa Taman Nasional Tanjung Putih itu identik dengan ikon orangutan? Pasti kan ada asal-usunya, Lung? Kalau Taman Nasional Tanjung Putih itu identik atau memang mempunyai ikon orangutan. Memang dibanding dengan Taman Nasional lain yang ada di Kalimantan, seluruh Kalimantan, mungkin ya, yang terbanyak saat ini untuk populasinya adalah orangutan. Dan kenapa itu bisa seperti itu? Karena dari mulai tahun 70-an itu memang riset-riset tentang orangutan itu banyak bertumpu di sana. Sehingga ini berkembang menjadi pusat rehabilitasi orangutan. Jadi, ya, itu memang berbeda untuk Taman Nasional yang lain, gitu kan. Mungkin setiap Taman Nasional punya, ini ya, punya jiri khas masing-masing. Namun, ya, karena memang Tanjung Putih memulai lebih awal untuk itu, jadi pelepas liaran itu lebih banyak di sana. Dan sekarang, ya, populasi juga cukup stabil di Taman Nasional Tanjung Putih. Menarik, ini, Long. Berarti itu kan dimulai dari awal sekitar tahun 70-an ya, Long, ya? Sekitar tahun 70-an. Kemudian, Long Budi di Fakultas Kehutanan Untan masuk di angkatan 85, ya? Kalau ini kan periodenya sudah lama, nih, Long. Mungkin bisa, Long, mengulas kembali bagaimana etos dan militansi terkait pengelolaan hutan pada periode tahun 85 sampai kebelakang ini. Dan kita juga memiliki salah satu ikon juga, Long. Kalau di Taman Nasional Tanjung Putih kan orang hutan. Nah, kita itu menurut sejarah dari alumni ini, kita mempunyai arboretum silva Universitas Tanjung Pura. Itu sejarahnya itu bagaimana, Long? Karena saya dapat informasi itu di tahun 85 atau saat Long menjadi mahasiswa di Fakultas Kehutanan itu, katanya dahulu itu hanya areal yang terbengkalai, berbatu, bersemak, dan tidak ada orang yang mau memandangnya. Baik, mungkin saya memulai dari memang paradigma ya, paradigma kehutanan. Semenjak saya kuliah dulu ya, paradigma awal kehutanan. Pas saya masuk kuliah di kehutanan, itu paradigmanya mulai dari eksploitasi, banyak eksploitasi hutan. Jadi, di sana-sini banyak sekali HPH-HPH ya. Jadi, izin-izin konsesi itu paling banyak di Kalimantan Barat. Ya, Kalimantan lah umumnya. Nah, kalau dulu setiap mahasiswa kehutanan itu pasti mikirnya, gitu kan, mikirnya saya masuk Fakultas Kehutanan. Kalau dulu bukan Fakultas ya, kalau dulu jurusan. Jurusan ya lo nggak? Jurusan Kehutanan, jadi Fakultas Pertanian, jaman saya itu Fakultas Pertanian jurusannya Kehutanan. Nah, di situ semua mahasiswa kehutanan itu mereka berpikirnya hanyalah eksploitasi, eksploitasi hutan. Jadi, karena memang banyak HPH. Dan, apa ya, ini hal yang memang dianggap menjanjikan. Jadi, waktu zaman saya itu memang untuk mahasiswanya, untuk penerimaannya sedikit sekali. Namun, peminatnya banyak. Jadi, saya harus dulu waktu masuk di kehutanan itu, perbandingannya, saya harus bisa mengalahkan sekitar 10 orang. Persaingannya, satu banding 10. Satu kursi untuk, satu bangku untuk kita belajar, 10 orang harus tersisikan. Menyisikan, apa ya, istilahnya sekitar 10 orang. Jadi, waktu itu yang diterima di angkatan saya, itu 29 jatahnya, 29-30. Angkatan 85. Itu 29 orang. Namun, peminat waktu itu, seingat saya, itu 200 lebih lah. Nah, itu kan 200, hampir 300 lah. Jadi, harus mengalahkan 10 orang kan berarti kan? Iya, betul. Nah, karena apa? Memang setiap orang yang mau ke kehutanan, mikirnya, wah ini kaya. Karena apa? Karena eksploitasi hutan. Paradigma ini kan tentu, ya istilahnya, ada beberapa orang yang juga punya pandangan lebih jauh, melihat bahwa kita nggak bisa eksploitasi nih. Terus, terus-terus, karena batas kemampuan untuk riak tumbuh hutan itu kan juga ada, 20 tahun. Nah, ada sebagian mahasiswa yang berpikiran perlu adanya. Pertama ya, mikirnya harus ada hutan. Hutan buatan atau hutan yang berada di kampus. Itu ya istilahnya untuk praktek. Untuk praktek ya. Awalnya mulanya gagasannya hanyalah sebagai hutan kota aja gitu kan, di jauhan kota saja gitu kan, karena memang tadi ini. Kemudian, kita sama-sama membahas, nah ini masuk ke pembahasan album, kita membahas bahwa disitu kami mulai dari, itu gagasan dari Darwin, Kamboja, semua ini, senior-senior 84, 83. Sehingga, kebetulan waktu itu ketua silpanya, angkatan saya, Pak Al-Mahkum Insinyo Sanusi, juga dia sudah bekerja di dinas kutanannya. Jadi, itu lebih, pikirannya lebih jauh lagi, karena dia tahu kan bagaimana ini, ya kita harus menyiapkan nih hutan-hutan. Karena memang, memandang ke depan, ketika ini hutan makin sedikit, dan kita juga banyak kehilangan spesies. Itu sudah dari dulu, dari sejak. Spesies endemic. Iya, semenjak itu sudah terpikirkan seperti itu. Iya. Nah, sehingga muncullah gagasan membangun sebuah arboretum. Arboretum, iya. Arboretum. Ini untuk pembangunan arboretumnya juga, apa ya, itu orang masih tidak tahu konsep sebenarnya arboretum itu seperti apa. Kebetulan saat itu, ya kan, waktu Insinyur Kamboja menjadi kutu silpah, itu mempercayakan saya untuk menjadi ketua pelaksanaan untuk pembangunan arboretum. Nah, itu memang nol sama sekali apa sih sebetulnya. Yang penting dimulai dulu. Dimulai, dimulai dulu ya. Dimulai, dimana mulainya? Kita juga mikir, waktu itu kebetulan ada beberapa kawasan yang terbengkalai, dan memang kita anggap, ya karena ini sebagai hijauan kota juga, kita ambil di pinggir jalan daya ini. Dan itu juga, waktu itu bukanlah kumpulan pohon, tetapi di situ itu padang ilalang. Jadi, karena kawasan ini awalnya itu gini, daerah yang memang untuk praktek, praktek menanam di pertanian, karena kami fakultas pertanian dekat situ juga, dari baik mahasiswa, maupun itu praktek dari BLKI. Itu menanam balai latihan kerja, itu nanam jagung berulang-ulang, nanam ubi kayu, terus ubi racun untuk apa ya namanya? Untuk apa, biasanya untuk tepung gitu kah? Tepung, untuk apa? Nah, karena memang pengelolaannya memang, ya ini karena lahan percobaan, yang memang pupuknya dipakai macam-macam jenis pupuk. Campur aja yang penting, ada pupuk gitu. Sehingga tanah ini mati. Dan itu yang membuat tadi yang dibilang, ini daerah terbengkala ini, yang memang, tadi yang memang harus sebetulnya diberakan gitu kan. Nah, ini juga awal-awal, mulai arboretum, itu satu tahun pertama itu gagal. Karena tanahnya beracun gitu ya? Selain itu, tanahnya panuh, tanahnya udah mati, udah keras, jadi tidak ada mikroorganisme lagi. Nah, sehingga tahun kedua, barulah, wah ini, tanah ini memang harus diberakan. Tetapi, waktu itu, punya ide bagaimana nih, tanah ini ada cepat kembali. Cepat kembali seperti biasa, mikroorganisme. Ini, apa ya, tanpa biaya, sebetulnya kita mikir tanpa biaya. Sehingga ada ide, ide waktu itu dari, kayak almarhum, Bang Pirman. Oh, Bang Pirman. Angkatan 87, dia juga, ya bagaimana nih, kalau kita ngambil, kokoto, apa ya, istilahnya bekas-bekas, apa ya istilahnya, ya, bikin kompos, tapi pikirannya gini. Sampah organik gitu ya? Organik, jadi, ngumpulkan perut-perut ikan dari pasar ikan, kepala ikan, insang ikan yang dibuang, itu semua. Bahkan, ketika ketemu bangkai satwa, kita ambil, bangkai kita ambil, kita angkut, jadi kayak orang gila. Jadi, dianggap gila, ya, hanya untuk mengembalikan kondisi tanah. Tanah, ya, kondisi tanah yang harus memang, apa ya, tanah yang udah mati tadi. Yang memang, tanahnya, tanah liat, keras, karena tidak ada pori, mikroorganisme yang tidak ada, itu padat sekali. Ketika kering, yaudah, kayak batu gitu kan. Pecah-pecah gitu, kondisi. Ya, kayak batu udah. Dibetan par kayak gini, yaudah kayak batu. Nah, itu untuk membalikan itu, memang, itulah tadi usahanya gitu. Jadi, setiap pagi, ano, kita coba, eh, setiap, ano, apa, siang. Habis pagi, siang, itu kan mulai, pasar ikan mulai udah bersih-bersih, kita itu ngangkut itu. Berarti, angkatan sejak angkatan 83 sampai 87, ya. Iya, istilahnya, tapi tidak, 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 lah. Itu tidak dikerjakan oleh banyak orang. Waktu itu, karena gini, loh, pekerjaan ini kan pekerjaan hinadina, nih. Sebenarnya bukan hinadina, sih. Karena militansi, ya. Iya, itu, apa ya, mungkin tidak semua orang yang memandang saat itu tuh kerjaannya ini apa sih. Sampai-sampai ada yang bilang, untuk apa sih, untuk apa sih, untuk apa sih bekerja seperti ini, gitu kan. Iya kan, begitu. Iya. Tapi, tadi, kan kita kembali kepada keilmuan kita lagi, gitu kan, bahwa, bahwa tanah itu adalah faktor utama untuk tumbuhan. Betul, ya, kan. Setuju, ya. Ya, jadi, pekerjaan yang itu juga dianggap orang separuh, pekerjaan gila dan memang, ah, enggak, inilah, gitu lah. Ya, enggak dianggap, gitu ya. Tapi itu dikerjakan, ya, hanya satu-dua orang, aja. Sampai, ya, bisa, ya, tiga orang, gitu. Hanya untuk tadi. Mengembalikan kondisi tanah ke... Gali lubang, ya kan? Iya. Gali lubang, dekat lubang tanam, ditaburkan ini. Sehingga tadi, mengundang semut datang. Iya, betul. Ya, bisa aja. Karena gini, loh, kita juga sadar bahwa sebetulnya daerah sekitar yang memang belum anu, cacing-cacingnya ada. Cacing ini kan penciumannya satu kilo juga bisa. Iya, iya. Mengejar ke ini. Jadi, ilmu itulah yang dipakai. Nah, coba kita tabur aja. Akhirnya datang semut, datang apa, dan sambil nanam. Sambil ini juga. Dan dulu juga, tidak seperti sekarang di arboretum itu, air tanahnya itu mau hampir dua meter baru ketemu air tanah. Sulit sekali, gitu. Berarti dulu, kan, kalau kita membuat persemaian kan harus memiliki salah satu sumber air untuk nyiram. Dahulu, dua meter saja menggali masih belum. Belum. Nah, sekarang ini tidak sampai dua meter sudah keluar. Karena memang kalau dulu, kan, hutan yang di belakang, yang di sebelah sini, sebetulnya yang sekarang ini yang kita duduk di sini, di Fakultas Kehutanan ini, itu dulu ini hutan juga. Tetapi kan sekarang habis semua. Sehingga air-airnya kan tidak tertahan. Jadi, melimpah ke... Sekarang kan melimpah... Ya, mengikuti... Ya, yang lebih rendah kan melimpah ke Ayani, apa, itu makanya. Ayani bisa banjir, bisa apa. Nah, itu dulu, itu kering sekali. Dan makanya, itu dibuat parit-parit-parit-parit tadi untuk... Tadi ketika hujan, ada tampungan. Tampungan, betul. Nah, jadi itu. Setelah tanahnya kembali ke semula, kemudian mulailah menanam, ya? Sambil, sambil menanam. Sambil memperbaiki itu, sambil nanam. Kita sambil nanam, sambil ngerawat, sambil ini lah. Nah, jadi itu. Itu yang kita bisa lakukan saat itu untuk arboretum. Ya, sampai mulailah sejuk. Pohon sudah ada yang diameternya hampir 80, rata-rata 80 cm kan, diameter. Kemudian ada yang paling besar itu, Surya Makrupila, ya? Melihat sejarah yang saat itu, ya, kita kenal bahwa mahasiswa kehutanan itu begitu militansi untuk mengembangkan apa yang sudah dipelajarinya. Kemudian hingga sampai sekarang. Perjalanan antara dahulu hingga sekarang ini kan pasti ada dari alumni itu kan kisah-kisah yang susah untuk dilupakan. Itu kalau bisa long ceritakan itu perjalanan antara 85 hingga ke periode sekarang itu bagaimana? Ya, sebetulnya begini. Itu itu mimpinya memang dari dulu itu sudah mulai kita ini yang harus jadi Pak Kutas Kehutanan loh. Jadi sekarang kan warnanya ungu kan? Ya, betul. Nah, warna ungu itu kan sebetulnya warna penantian. Nah, Bompak pengen kita masuk sama-sama, keluar sama-sama. Kita ini harus keluar mahasiswa Pak Kutas Kehutanan. Bukan program 2D. Ya, betul. Menjadi mahasiswa kehutanan. Ini sebetulnya dunia dapat akhirnya dapat. Jadi perwakilan untuk Universitas Tenggung Kura bisa menjadi kampus mega biodiversitas. Kita meminta kepada Bapak Rektor mungkin ya. Ya, oke. Bagaimana Lung Budi? Kita meminta bahwa Bapak berkenan untuk menambah hutan pendidikan. Bipak!